Intro Projek setelah itu Rizky Samerbi and Panitif Almarhum Erwin Zubia Setelah itu dilanjut Dia dapat rezeki baik Dan saya selalu mengikuti Perjalanan beliau ini Saya adalah penggemar Saya adalah fancy ya Dimana pun dia berada Saya selalu mengikuti Ke Jogja, Yota Pelorini, Yocok Meskipun sampai sana Butang Jogja, menurut saya Di Jakarta Dia kok nampil ke fan Karena saya nge-fan dengan orang-orang Rizky Samerbi dan Perbedaan itu Membawa Severy menuju ke Hayhoe Tapi di tengah-tengah itu Sempat dilirik oleh Zila on A Jakustu Ini saya hanya meneraskan obrolannya Dan malam hari ini spesial Teman-teman Beliau ini sudah berhasil Ada di kaca industri musik Nasional Indonesia Karena beliau sudah memiliki sebuah jabatan yang bisa diberuntungkan di akuarius musik itu Begitu ya Bapak? Betul Betul ya Dan mungkin tanpa panjang lebar Nanti kalau ada pertanyaan silahkan siapkan pertanyaan dari sekarang Yang jangan buang kesempatan Banyaklah bertanya Umum ada beliau Apapun yang mau didiskusikan Dan malam hari ini kita discuss Oke Langsung saja Severy Hadi Waktu sudah tempat kami bersilakan Waktu sedikit patah di pembuka Mbak Walid Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman musisi pekawangan Apa ya Di sini Terima kasih kepada dia Yang menjaga pikir Di pen mini RMS Masas Amat Terima kasih sepuluhnya Saya tidak mempercayakan Saya tidak menjadi speaker Di eventnya Untuk teman-teman Sebenarnya Ada beberapa materi yang akan saya sharing Pada teman-teman yang musisi Apa sih idealnya Gimana sih idealnya Kalau tahapannya Dari produksi Sampai ke distribusi Sampai promosi Itu kan pasti ada kendalanya Untuk teman-teman Berkarya Berstart Mungkin ya Mungkin Kalau ada beberapa yang Start Jadi apa Isi-isinya Yang biasa Saya kerjakan di Aquarius Musik Indum Begitu Kalau di Aquarius Untuk Satu lagu itu Cuma Bayar Mungkin ya Aduh 50 ribu Satu lagu Untuk ditaruh Eh Bukan Bukan untuk ditaruh Masih Untuk Untuk musik publishernya Free Kalau untuk Sebagai Aquarius Pusatnya Sebagai Ablekat Jadi beda Satu lagu 50 ribu Satu Album 150 Berisi 10 Itu Distribusi Sampai produksi Udah jadi Udah Kalian Distribusikan Apa Di tahapan selanjutnya Gak mungkin Aku Kebanyakan Ini Ini aku punya lagu Laguku udah ada Di Spotify Udah Udah di Ulusin Antan Menurut mereka Nantinya akan Organik Masih Akan dengan Sendirinya Ada pendengar Yang datang Di jaman Sekarang Itu udah Gak mungkin Bahkan Sebuah perusahaan Atau Beberapa gitu Pasang X gitu Untuk Jepus Biar Banyak pendengar Nah Dari distribusi Ini Ke Promotion Promotion Itu Apa sih Gak harus Sebenernya Gak harus Kalau untuk Teman-teman Independen Disini Gak harus Berhubungan Dengan duit Gak Promotion Karena kan Platformnya Ada Ada Semua Kalian Punya Instagram Kalian Punya Facebook Kalian Punya Youtube Apapun Itu Manfaatkan Untuk Promotion Nah Ini Promotion Ini Kalian Tarik Lagi Kebawah Disitu Dari Tabungan Yang Produk Blitz Kalian Udah Punya Apa Untuk Promotion Aku Punya Konten Katanya Untuk Satu Lagu Ini Katanya Dulu Aku Cinta Kamu Aku Punya Konten Turunan Bikin Vlog Bikin Review Hearing Atau Gak Reaction Gitu Atau Teman-teman Pada Komentar Lagu Upload Itu Memperpanjang Umur Lagunya Umur Si lagunya Jadi Dan Orang Yang Belum Punya Bisa Bisa Jadi Gitu Betul Nah Tadi Oh Yang Kelewat Yang Distribusi Ini Kalau Untuk Agregator Tadi Yang Dibutuhkan Agregator Itu Biasanya Apa Sih Untuk Kalian Nge Nge Kasih Lagunya Ke Si Agregator Ini Untuk Dirilis Nah Ini Yang Produk Grip Yang Tadi Disiapin Setelah Produksi Nantinya Mereka Minta Foto Foto Press Release Dan Adwork Jadi Adwork Itu Sampul Sampul Adwork Over Tiga Tiga Bulan Kayak Gini Buat Umur Si Lagu Target Semoga Seribu Viewer Atau Seribu Lista Maka Segala Macem Target Adalah Yang Main Di Event Cimromes Atau Event Pekan Batik Itu Kalau Sudah Melewati Goals Kalau Tidak Goals Kalau Tidak Tercapai Kalian Evaluasi Lagi Nah Disini Evaluasi Ini Biasanya Orang Industri Melakukan Social Media Analitik Karena Kalau Kalian Social Media Instagram Biasanya Biasanya Bisa Lihat Insidenya Yang Dengerin Dari Kota Mana Terus Usia Terus Sama Gender Gendernya Kalian Bisa Analisa Katakanlah Nantinya Sebenernya Datar Itu Lebih Enak Kalian Mainkan Katakanlah Aku Ternyata Pendengarku Bagian Tegam Terus Ratalah Cewek Umur Sekian Sekian Ya Udah Kalian Tembak Kesitu Aja Promonya Udah Perlu Merabah Karena Secara Datang Itu Mengemarmu Secara Datang Kalau sekarang Ini kan Digital Lebih Enaknya Adalah Kita Bicaranya Udah Datang Dari Si Data Ini Nantinya Abis Evaluasi Kalian Bisa Promonya Udah Langsung Merucut Oke Aku harus Main di Tegal Biar Fans Yang tadinya Virtual Bisa Intas Langsung Terus Targetnya Katakanlah SMA Yaudah Target kalian Main Sekensi Terus Akhirnya Itulah Pokoknya Pokoknya Yang berhubungan Dengan Data Analitiknya Kalian Itu Sebenernya Kalau Di Kita Sudut pandang Kita Itu Fans pertama Kalian Yang Jujur Yang Benar Benar Suka Kalian Melakukan Ini Belum Pasang Ads Jadi Masih Targetnya Kulempar Ini Oh Ternyata Yang Makan Usia Gini Gini Itu Yang Jujur Itu Yang Yang Harus Kalian Olah Gitu Sosial Media Analytik Sama Target Strateginya Jadi Targetnya Tadi Yang Tidak Jelasin Strateginya Apa Kalian Rumpukan Sama Teman Teman Targetnya Kita Harus Melakukan Ini Untuk Bisa Tembus Ke Market Market Yang Di Data Itu Seperti Pro Ini Sudah Semua Ini Ada Satu Yang Harus Kalian Ingat Sebagai Musisi Katakanlah Kalian Sukses Ataupun Gak Sukses Kenapa Gambar Apple Jadi Apple Ini Ada Singkatan Attitude Play Sama Link Cuma Tiga Ini Kalau Kalian Mau Menjadi Musisi Yang Yang Ini Sukses Suksesnya Enggak Patokan Duit Mungkin Teman Banyak Terus Kalian Juga Karya Karya Teman Banyak Diterima Di Scene Manapun Itu Cuman Attitude Play Sama Link Apa Si Attitude Itu Kalian Secara Membawa Diri Kalian Lebih Ke Bisa Menempatkan Diri Dikasih Rezeki Terkenal Sombong Adalah Materinya Bagus Jadi Ada Minus Walaupun Tidak Memengarli Rezeki Juga Bisa Jadi Semakin Terkenal Dengan Sombong Bisa Tapi Idealnya Itu Attitude Harus Dijaga Play Karena Namanya Royang Jadi Dia Beberapa Anak Pekalongan Anak Pekalongan Cantik 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 Dia Kerja di Apuadus Sebagai Videographer Dan Kreatif Jadi Menurutku Anak Daeran Tidak Selalu Ketinggalan Dari Kota Besar Tergantung Kemauannya Aja Buktinya Dari Kita Anak Pekalongan Seenggaknya Bisa Bekerja Menghiddle Artis Menghiddle Talent Ketemu Dengan Beberapa Klien Klien Besar Itu Sih Tergantung Kalian Itu Aja Sih Maksudnya Jangan Merasa Minter Kalau Kita Mau Biasanya Kul Tidak Buktinya Sama Aja Coba Gantung Metal Kalian Ini Ini Gini Gini Aja Sih Ini Yang Paling Bawah Album Pertama Aku Di Jogja Yang Ijo Itu Itu Pertama Kali Aku Bikin Album Disitu Aku Sebagai Drummer Produser Mencoba Jadi Produser Dan Mencoba Memutarkan Strategi Pokoknya Jadi Satu Ben Aku Kumpulin Pokoknya Kita Harus Rilis Album Menandai Masalah Saat Itu Karena Waktu Itu Teman Teman Kulian Akhirnya Apa Ini Solusinya Gimana Caranya Gitaris Punya Motor Mega Pro Gante Berat 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 Berapa Album Sepuluh Album Eh Sepuluh Ibu Sepuluh Album Berat Dapet Berapa Bus Gitu Jualan Gak Laku Udah Gak Laku Menumpul Kasetnya Motornya Gak Ketebus Sampai Sekarang Jadi Tapi Kan Itu Butuh Proses Maksudnya Itu Proses Emang Tain Tapi Buat Pembelajaran Oke Besok Lagi Aku Mencoba Jadi Produser Kayanya Gak Seperti Ini Jalan Ini Gak Aku Lakuin Lewat Jalan Lain Seenggaknya Itu Pembelajaran Ini Si Album Yang paling berjasa Pertama Terus Ada Sandi Kanestan Itu Album Berjasa Pertama Bandnya Bandnya Apa Yang pertama Yang pertama Icap 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 Ngeluarin Dua Dua Album Ikut Yang pertama Indi Yang kedua Gabung Sama Label Solo Waktu itu Dan Ketipu Jadi Kalian Hati-hati Aku Pernah Ketipu Sama Label Solo Di Album Kedua Jadi Udah Udah Masih Dulunya Cuma Digiring Cuma Seribu Seribu Lebih Lebih Kesitunya Perdanaannya Kalau Saya belum Pusing Sendiri Jadi Harus Berjalan Lebih Dahulu Harus Merasakan Itu Kalau Saranku Pribadi Mending Kalian Untuk Era Sekarang Coba Aja Sendiri Dulu Karena Nantinya Akan Lebih Berpengalaman Gak Gampang Ditipu Kalau Pengalaman Ketika Zaman Dulu Ditipu Label Pernah Di Enggak Balik Modal Terim Mengalami Hal Itu Kalau Sekarang Mungkin Hal Itu Lebih Minimalis Karena Medianya Terbuka Semua Dan Gratis Kalau Lihat Mau bermain Di Sosmeb Bisa Dan Itu Memudinkan Itu Terkenal Kajian Cover Banyak Artis Sosmeb Telegram Terus Youtuber Banyak Bisa Dari Situ Maksudnya Secara Kuda-kuda Kalian Sudah Kuat Duluan Nanti 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 Bekerja Sama Sudah 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 Editor-nya, video editor-nya. Oke, ini lho. Terus, gak tau ke depan ini tradisi musik kayak apa. Jadi, di zaman sekarang ini, seberapa kuat sih label bisa mempengaruhi telinga masyarakat di Indonesia? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, trend 2016. Ini agak bicara ke dapur rahasianya apa di musik. Jadi, ke depan itu trend musiknya itu yang mau dibaksakan atau dibobbing haoleh.